Halo guys, saya mau kasih tau soal Maja ya. Maja menjadi satu tempat yang begitu kental dengan radikalisme dan intoleransi. Banyak kadal gurun yang mengatakan bahwa negara ini katanya Islamfobia alias ketakutan sama orang-orang Islam dan ajarannya. Tapi kita melihat dalam konteks ini justru Bupati Maja kelihatannya bukan Islamfobia melainkan Kristenfobia alias takut sama Kristen. Biasanya orang yang takut sama agama lain itu merupakan orang yang lemah imannya terhadap agama yang ia percayai. Selamat Natal buat Ibu Bupati Maja. Negara dalam konteks ini yakni pemerintah daerah harusnya memfasilitasi tempat ibadah dengan menyediakan gedung serbaguna atau apapun itu bagi umat beragama lain. Jadi ada gedung serbaguna yang bisa memfasilitasi kegiatan agama yang beragam. Alasan dari Bupati Maja tidak boleh melakukan ibadah natal di daerahnya adalah karena tidak ada gereja di daerah tersebut. Pemerintah daerah khususnya dalam hal ini adalah Bupati Maja yakni Bupati Iti. Sudah gagal dalam menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira yang menjadi problem paling penting adalah mereka yang sedikit-sedikit goncang imannya. Padahal kita tahu secara statistika bahwa rumah ibarat kaum mayoritas di Indonesia itu banyak banget. Seharusnya kalau begitu satu tempat minimal memiliki satu gereja, satu wihara, satu katedral, dan satu kelenteng. Akan tetapi di daerah maja malah belum ada gereja dan ini sangat memadukah. Padahal tidak ada paksaan dalam beragama dan katanya merdeka dalam beragama. Tetapi kok orang dipersulit beribadah di tanah kelahirannya? Bupati Lebak minta umat Kristen di Maja ibadah Natal di Rangkas Bitung. Mana Pak Tito Karnavian yang adalah mendagri? Seharusnya Bupatinya dipecat saja. Kita tahu bahwa Bupati Maja ini orangnya dari partai berkarat. Bupatinya intoleran. Dan saya begitu prihatin melihat ada pejabat publik seperti ini. Bupatinya ngeles karena dia mengatakan bahwa bukan ada larangan beribadah. Orang Kristen tidak dilarang beribadah katanya. Tapi terkendala dengan tempatnya yang belum ada gereja di tempat tersebut. Makanya saya katakan konyol banget kalau kita melihat kalimat dari Bupati ini kelihatannya bersayap. Tidak melarang tapi dipindahkan ke tempat lain yang bukan dia penanggung jawabnya. Di kecamatan Maja sendiri katanya tidak ada gereja. Awalnya orang-orang Kristen di sana berencana akan menggelar ibadah Natal di Eko Club Citra Maja Raya. Nah saya kira seharusnya tempat publik boleh dipakai untuk kebaktian jika belum ada gereja di sana. Dua komunitas umat Kristen yang menyampaikan pemberitahuan rencana ibadat di Maja tidak diizinkan menggunakan Eko Club yang ada di sana. Pindah ke Rangkas Bitung adalah satu solusi yang bukan solusi sebetulnya menurut saya. Ini seperti masalah baru yang akan muncul karena kita melihat di satu sisi izin pembangunan gereja itu sulit. Lalu disuruh pindah lagi ke tempat Rangkas Bitung. Saya kira ini adalah kemunduran demokrasi ya. Seharusnya sebagai bupati dia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Justru bukan untuk menghalang-halangi orang Kristen melainkan mendukung orang Kristen untuk merayakan ibadah Natal. Guys saya sebagai orang Muslim ya melihat seperti ini sangat disayangkan. Dan sebagai orang Kristen melihat bagaimana mirisnya negara ini di dalam membiarkan bibit-bibit intoleran berjalan. Mana nih suaranya Daniel Mananta yang suka bacot soal kafir yang ada di salib. Apalagi ada si Abdul Somad ini. Ini ya karena pengaruh daripada orang-orang penceramah yang radikal. Akhirnya muncullah pemahaman-pemahaman seperti ini. Seperti intoleran. Makanya harapan saya, saya sebagai orang Muslim hanya sedikit menghimbau kepada saudara-saudaraku yang sesama. Seiman dengan saya yang beragam Muslim. Dengan ibadahmu atau ibadah ritual maksud saya. Dengan sholatmu Allah belum tentu bahagia. Allah belum tentu senang. Karena ibadahmu itu hanya untuk kepentingan dirimu terhadap Allah. Tetapi Allah lebih senang jika engkau bermanfaat untuk orang lain. Membuat hati senang orang lain. Berbaik-baik sama orang lain. Keyakinan saya yang sangat sederhana hanya seperti itu. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.